Oke guys, kita kembali lagi di Novatakia Kalau yang tadi itu kolam renangnya Tempat wisatanya, kalau yang sekarang ini di resortnya Nah, resortnya seperti ini Kita lihat dalamnya, oke? Oke, teret-teret Ding-ding-ding-ding Yuk, sinilah tempat tidurnya Ada satu tempat tidur Ada TV-nya Buat lemari Sekarang kita lihat kamar mandinya Wow, kamar mandinya luas nih guys Luas banget Oke, seperti itulah penampakan dalam ruangan resort tanpa garam Kita jalan-jalan lagi guys, kesebelah sana guys Wih Ada penampakan guys Kita lihat siapa nih guys Wow Pria ganteng Wow Namanya siapa mas? Mas, namanya siapa dulu mas? Perkenalkan dulu mas Namanya siapa mas? Wah, dia malu-malu guys Ya, itu tadi artis ibu kota Lagi magang di Kota Sorong Kita lihat ini restoran-restorannya Wih, jalan-jalannya adem banget nih guys Mantap Mantap nih guys Banyak sekali restoran-restornya Biasanya yang bertamu disini tuh Orang-orang barat Turis-turis Ya, sebelum ke Raja Ampat Mereka Nginap disini dulu Baru langsung ke Raja Ampat Nanti saya kasih tunjuk speed-speednya Nah, disini sisa berapa tempat Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan Tidak ada kapal yang lagi karam Disini lagi ada tamu nih guys Lagi ada tamu Ini paling ujung nih Paling ujung Dan ternyata sampai disini Wah, ada Ada orang yang disana guys Disana tembus laut guys Disana tembus laut Disana itu pulau dom Ini resortnya sampai di pinggir laut Banyak sekali guys resortnya Oke, sekarang saya mau kasih tunjuk Speed-nya Nah, tuh Itu salah satu speed-nya Speed layar Keren Keren banget guys Jadi kayak di Hawaii gitu ya Pake ini Raja Ampat Gila Sadis banget Wih, awannya keren guys Nice Oke, kita lanjut dulu Di speed-speed yang biasa disewakan Kalau ini kayaknya speed pribadi nih guys Speed pribadi punya orang Barat memang Nah, saya kasih tunjuk lagi tuh guys Nah, ini Ini speed yang biasa disewakan ke Raja Ampat Dipake ke Raja Ampat Speed-nya gede gini Kalau yang sebelah kiri Muat 20-30-an orang 20-30-an orang Muat-muatnya Kalau yang besar Partai besar Biasanya langsung dipake 50-60-an orang nih Buat orang-orang kantor Biasanya kalau mau Pake Raja Ampat Pake speed yang besar gitu Orang kantor dari pusat Jakarta sana Mereka kalau sewa Sepit-sepit besar gini Atau gak yang kecil di bawah sini Yaitu manager-manager Ya, orang-orang besar itulah guys Orang-orang yang perutnya besar Oke guys, yang nonton Jangan lupa like dan subscribe Terus komen di bawah Beri masukan Bantu Buat Channel ini menjadi Naik reputasinya Memang saya tidak upload Video-video viral Tapi saya hanya upload Jalan-jalan Nge-vlog Keseharian saya Oke Oke Nanti kita Next video selanjutnya Nanti Donat Empu Kita lihat Kita tunggu aja Kalian tunggu aja Vlog selanjutnya Oke guys Terima kasih Jangan lupa Sekali lagi Like Subscribe Dan komen di bawah Menurut kalian bagaimana Tanpa garam base Dan razor ini Oke Bye-bye Thank you very much See you again Nagasura Sampai jumpa